Halo semua, kembali lagi di channel Belian Tutorial, sahabat youtuber pemula. Baik teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai cara cepat mendapatkan 4000 jam tayang dan 1000 subscriber tanpa capek saling kunjung, tanpa capek gotong royong, tanpa capek saporsap. Jadi cara ini sudah pernah saya lakukan atau saya praktekkan, jadi cara berdasarkan pengalaman pribadi dan tentunya sudah berhasil dan sudah pernah dilakukan oleh teman-teman kita yang juga mereka sudah berhasil. Jadi buat teman-teman, tonton videonya sampai habis supaya tidak gagal paham. Nah teman-teman, sebelum lanjut, saya promosi dulu sedikit ya, ini promosi saling menguntungkan. Nah buat teman-teman yang sudah ikut di fitur gabung atau yang ingin ikut di fitur gabung atau berlangganan di channel Belian Tutorial, nanti channel Anda akan saya share di tab komunitas ya, di tab komunitas channel Belian Tutorial dan di channel Luayan Putra Garden yang sama-sama membahas tutorial. Atau yang memberikan super tank di video terbaru di channel Belian Tutorial, nanti juga Anda akan saya share di tab komunitas. Jadi saya share sore ya, supaya penontonnya lebih rame. Dan saya juga nge-share-nya secara berkala ya, jadi tidak serentak sekalian. Tujuannya supaya mendapatkan penonton yang merata. Jadi seberapa banyak penonton atau subscriber yang Anda dapat itu tergantung isi konten Anda ya. Kalau bagus atau kalau pas Anda mendapatkan penonton yang senang dengan konten Anda, mungkin bisa mendapatkan subscriber yang lebih banyak. Dan cara ini juga sudah banyak membantu teman-teman kita ya, yang sudah monet sudah banyak, yang sukses juga sudah banyak. Nanti saya kasih contoh channel yang sudah sukses, yang sukses ya, yang gajinya mungkin berkali-kali lipat dari channel saya. Jadi ada contoh langsungnya ya. Nah, teman-teman kebetulan tadi saya dapat komentar seperti ini ya. Ini sebenarnya hari ini saya rencana tidak membuat konten ya, karena masih ada sibuk di share. Tapi iseng-iseng membaca komentar ya. Percuma di share di tab komunitas, nanti channel kita malah rusak. Nah, ini ya. Jadi komentar seperti ini nyambung dengan hari ini teman-teman. Dan kebetulan ya, pernah ada channel besar yang bahas, jangan mau di share di tab komunitas, nanti channelnya rusak. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya share channel besar tersebut, dan penontonnya pasti bertambah ya. Si channel besar sudah tidak nyenggol ya. Tapi kan video-video yang lama ditonton oleh teman-teman di sini, itu masih videonya ya. Jadi sekarang tidak nyenggol ya, karena saya share channelnya, supaya tahu lah kalau di share di tab komunitas itu penontonnya nambah atau tidak. Intinya yang nge-share itu adalah channel yang penontonnya banyak. Kalau channel yang penontonnya sedikit, juga tidak ngaruh ya. Jadi kenapa ini saya bahas? Ya karena saya kan, teman-teman sudah tahu ya, saya sering nge-share teman-teman kita yang memberikan super tank. Yang di share di tab komunitas ya, itu saya share, yang di share itu tidak akan rugi ya. Karena yang rekomendasi atau tayangan yang diambil adalah channel yang nge-share. Jadi ini perhatikan ya, supaya teman-teman juga tidak salah cara nge-share di tab komunitas yang benar itu seperti apa. Nanti saya akan jelaskan juga ya, supaya teman-teman tidak gagal paham. Karena ini kalau salah ya memang akibatnya patah juga ya. Karena saya punya contoh juga teman-teman. Jadi channel saya yang kecil ya, saya bisa bebang elan Bali, saya pakai nge-share channel-channel teman-teman kita itu penontonnya memang berkurang. Tapi untuk channel yang besar atau bukan besar ya, penontonnya yang rame, kalau nge-share kan kita berbagi rekomendasi sedikit itu tidak bermasalah. Masalahnya tentu ada kalau teman-teman nge-share-nya terlalu banyak. Ini supaya tidak bingung ya. Nah jadi ini kan komentar, percuma di-share di tab komunitas nanti channel kita malah rusak. Atau kemarin ada ya, Anda sengaja nge-share channel orang supaya rusak ya. Ada komentar seperti itu. Nah jawabannya seperti apa? Ini kan saya sering nge-share channel teman-teman kita di tab komunitas ya. Ini, nah ini, nah ini ya teman-teman, supaya tidak bingung, ini ada channel namanya Alasran ya. Teman-teman bisa lihat view-nya sekarang. Subscribernya berapa sekarang? Rp. 213.000. Kita cek penonton populernya. Baru 7 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu ini Rp. 7,3 juta. Nah kita buka langsung ya. Kita buka sebuah komentar di sini ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, saya komentar di channel Alasran. Keren, sukses dalam hitungan bulan. Apa jawabannya? Masya Allah ada Bli, terima kasih. Bli semua ilmunya berkat Bli dan Yusantutor. Jadi ini beliau sendiri yang membalas komentar saya. Apa yang saya lakukan? Channel Alasran ini dulu saya share di tab komunitas. Itu pernah dalam satu video saya itu diisi dua super tank teman-teman. Jadi otomatis saya nge-share-nya dua kali. Karena setiap memberikan super tank di video terbaru, saya share. Jadi channel ini pernah saya share dua kali dalam satu video. Karena nge-share-nya dua kali. Makanya saya sampai ingat ya, karena jarang-jarang lo ada channel di sebuah video diisi dua super tank. Jadi saya share dua kali ya. Saya bingung di atasnya ada nama Alasran, di bawahnya ada nama Alasran. Dan ini adalah sebuah channel baru. Teman-teman bisa lihat video terlamanya. Baru 9 bulan ya. Video populernya ini baru 7 bulan. Sekitar 8 bulan yang lalu sering ngasih super tank. Dan sering juga saling komen ya, bertanya di channel saya. Tapi channel beliau sekarang banyak penontonnya ya. Ini channel baru tuh, lebih baru dari belian tutorial. Nah, orang pasti bilang, wah belian tutorial kan penontonnya sedikit. Masa itu kontennya bagus? Iya, memang. Trick of loss video atau promosi di tab komunitas, channel Anda semakin bagus, lebih cepat berkembang. Kalau channelmu jelek, tetap akan mendapat perkembangan, tapi sedikit. Jadi channel bagus dipromosikan itu malah lebih cepat meledak. Jadi itu prinsipnya ya. Jadi, tuduhan seperti yang tadi ini, apa namanya? Apa namanya? Di-share di tab komunitas, bikin channel rusak. Ini juga pernah dibahas oleh channel besar. Nah, ini kita cek tab komunitas, channel belian tutorial. Jadi, tuduhan seperti ini, apakah benar? Nah, ini kan saya sering nge-share ya. Di tab komunitas, saya share berupa video. Jadi, seperti ini ya. Jadi, saya nge-share-nya nggak berupa link, teman-teman. Kalau link, nanti yang nonton, cuman yang saling kunjung saja. Itu kurang bagus, intinya. Cuman yang nonton, nanti akan penonton yang nyari subscriber. Tapi dengan di-share berupa video ini, kan muncul di beranda saya ya. Nanti akan muncul di beranda subscriber saya juga. Jadi, muncul di beranda ya. Karena ini berupa video. Nah, nanti penonton juga akan milih ya. Video yang mana mereka sukai ya. Misalnya, channelnya Mbak Kairunisa yang disukai, ya ini ditonton. Jadi, dari 58.000 subscriber, mungkin kan penonton aktif mungkin 3.000, 4.000. Pasti ada aja yang nonton, ya. Ada yang setema, mungkin mereka seling tonton. Jadi, tinggal mereka tonton, mungkin mereka subscribe. Dan jumlah subscriber yang didapat juga, intinya untung-untungan ya. Kadang, pas channel Anda tentang tutorial, banyak menonton tutorial, mungkin bisa mendapat banyak subscriber. Atau konten Anda seperti Alasran itu dulu yang berbau agak dewasa, dan memang kontennya menarik, itu sangat cepat lagi. Lebih cepat dapat subscriber. Dan, kalau tuduhan, apakah benar, di-share di tab komunitas bikin channel rusak. Ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Saya nge-share channel saya sendiri, teman-teman. Ini channel Serpius Api Panggilan Bali udah hampir 3 bulan tidak upload video. Tapi, saya jarang-jarang pasti share di tab komunitas. Kalau ada yang bilang di-share komunitas, bisa merusak channel. Kenapa saya merusak channel saya sendiri? Gak mungkin lah. Share di tab komunitas ini sangat membantu juga. Kalau yang nge-share adalah channel yang rame penontonnya. Jadi, jika channel yang nge-share, ya penontonnya sepi juga gak ngaruh ya. Jadi, ini teman-teman perhatikan bagaimana cara kita nge-share di tab komunitas yang benar. Ini akan saya bahas ya. Dan, saya juga udah sering nge-share channel saya sendiri, teman-teman. Apakah channel saya... Nah, ini channel besar juga saya share ya. Ya, dulu sering nyenggol ya saya share. Dan penontonnya bertambah kan jadinya... Gak disenggol lagi ya. Jadi, itu sebuah fakta ya. Bukan saya sok pinter, tapi emang faktanya seperti itu. Jadi, saya juga sering nge-share channel saya sendiri. Bisa dilihat ya. Channel saya sendiri, Wayne Putra Garden. Saya share. Ya, jadi saya... Apakah channel saya rusak? Syukur channel saya gak ada yang rusak. Nah, jadi ini... Buat teman-teman perhatikan bagaimana sih caranya kita nge-share di tab komunitas. Eh, ada lagi satu lagi cerita ini, teman-teman. Bukan cerita karangan ya. Dulu channel saya kan belian tutorial ini masih kecil. Padahal saya duluan membuat daripada Insan Tutor ya. Insan Tutor mendapat Reoplus Video adalah nonton channel belian tutorial dan dijadikan sebuah konten. Nah, waktu itu saya masih main VPN. Jadi, saya tidak fokus ke view. Akhirnya saya bilang mau membangun channel YouTube, saya dibantu Insan Tutor di-share di tab komunitas. Jadi, selain saya maka Oplus Video, saya juga di-share di tab komunitas oleh Insan Tutor. Nah, saat itu kebetulan channel Insan Tutor meledak. Channel saya ikut penontonnya naik. Dan Insan Tutor juga nge-share mungkin ratusan channel ya. Bahkan berapa ratus channel yang di-share. Ada beberapa channel yang naik. Kenapa? Nah, itulah tetap konten yang bagus. Bukan, saya bukan bilang bagus ya. Saya menguasai konten, tapi dengan video yang buruk dulu ya. Saya masih buat video yang buruk waktu itu. Kenapa? Karena saya masih berpikir main VPN. Gak usah view banyak. Yang penting gaji gede ya. Itu prinsip saya dari dulu. Kalau sekarang sih memang saya berusaha udah membuat video yang gambarnya lebih bagus ya. Nah, jadi saya di-share di tab komunitas oleh Insan Tutor. Channel saya berkembang. Saya juga sering nge-share channel Insan Tutor di tab komunitas ya. Nah, itu kebetulan memang view Insan Tutor agak turun sekarang. Karena Insan Tutor terlalu banyak nge-share channel orang di tab komunitas. Jadi, penontonnya berbagi. Nah, saya juga sering nge-share channel teman kita di-share komunitas. Seharusnya kan penonton saya kan turun ya. Memang turun. Tapi saya kan mendapatkan pendapatan yang lebih dari Super Tank. Dari fitur langganan. Jadi, sudah paham ya. Jadi, caranya. Apa sih caranya supaya cepat mendapatkan. Teman-teman dapat mendapatkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber secara cepat adalah teman-teman bisa minta bantuan. Punya saudara atau punya teman. Di-share di tab komunitas channel yang rame penontonnya. Ini perhatikan ya. Supaya tidak salah. Bagaimana sih cara share di tab komunitas yang benar supaya teman-teman dapat cepat menghasilkan 4.000 jam tayang. Nah, yang pertama. Teman-teman channel kecil ya intinya. Teman-teman di-share. Share tab komunitas channel besar. Atau channel yang banyak penonton. Yang hasil subscriber dari video panjang ya. Video panjang. Ini saya susah nulis dan teripot ya. Jadi, channel besar yang hasil subscribernya dari video shot itu tidak bakal membantu Anda. Nah, karena ini saya dapat ada beberapa teman kita berbayar sampai 1.500 juta di channel besar yang subnya sampai 2 juta, 3 juta. Ternyata di-share di tab komunitas tidak menambah subscriber. Itu karena subscribernya hasil dari video shot. Karena penonton video shot jarang sekali membuka beranda. Itu yang menyebabkan ya. Yang kedua. Ini cara yang gratis buat teman-teman ya. Jadi, buat teman-teman. Punya channel masih kecil ya. Bisa teman-teman saling share di tab komunitas. Tapi, channel yang setema ya. Setema. Channel kecil ya. Untuk channel kecil wajib setema teman-teman. Karena kalau channel kecil. Ini kalau yang nge-share kan. Yang nge-share itu berbagi rekomendasi. Kalau channel kecil berbagi rekomendasi. Nanti saat muncul di penonton. Tidak di klik itu kan rekomendasinya terbuang ya. Teman-teman channel yang masih kecil itu rekomendasinya. Jangan dibuang ya. Jadi, buat teman-teman yang channel kecil wajib saling share satu tema. Saling share ini bisa ya. Seperti contoh saya dulu. Saya nge-share insan tutor. Insan tutor share saya ya. Tapi, satu tema untuk channel kecil. Tiga. Untuk channel besar. Kalian disare di tab komunitas channel besar. Yang nggak setema, nggak masalah. Tapi, karena nggak setema. Kan penontonnya kita dapat sedikit. Tapi, channel besar ingat. Punya banyak penonton aktif. Nanti jika muncul itu. Video Anda akan muncul di channel besar. Yang penontonnya tentunya banyak penonton aktif ya. Channel besar jarang mempunyai penonton spam. Kecuali channel tutorial ya. Pasti banyak mempunyai penonton spam. karena di konten tutorial ini penontonnya dari berbagai jenis ya kalau bagus channel besar ada satu tema ingat sekali lagi wajib subscribernya hasil dari video panjang dan penontonnya rame ya bukan asal channel besar tapi sepi penonton itu gak bisa mungkin subscribernya 1 juta tapi penonton sepi itu juga pengaruhnya sangat kecil sekali nah yang keempat teman-teman bisa channel anda yang kecil bisa di share di channel tutorial yang rame penonton ya kenapa di channel tutorial? kalau di channel tutorial biasanya penontonnya dari berbagai jenis misalnya contohnya channel Insan Tutor channelnya Belian Tutorial channel Denji Simbakarunisa atau jenisnya konten tutorial kan pasti penontonnya pasti memang aca-acakan makanya saya jelaskan konten tutorial itu sebenarnya yang paling sulit karena algoritmanya aca-acakan teman-teman tapi dengan memakai trik yang benar kalau channel saya masih jalan ya karena banyak sekarang konten tutorial yang channel besar itu penontonnya anjlok karena penonton mereka aca-acakan kalau mereka tidak bisa memperbaiki channel ya anjlok ya kemarin juga channel ini kan disenggol oleh channel-channel besar ya lebih besar di channel ini tapi penonton mereka anjlok semua karena konten tutorial itu kan penontonnya dari berbagai jenis nah kalau saya dan Insan Tutor penonton turun gak masalah ya misal ya saya meng-share channel orang di tab komunitas kan rekomendasi kita kan berbagi ya saya dapat super tank nah teman-teman yang channelnya mengandalkan iklan penontonnya turun pasti akan pasti akan sangat panik ya kalau saya gak panik karena ada dari fitur langganan dari super tank juga tapi syukur ya channel saya gak terlalu turun penontonnya gak terlalu turun padahal saya juga jarang upload sekarang ya channel lain banyak yang turun ya tapi syukurnya channel saya gak ada yang turun karena itu dari awal kita membangun channelnya sudah beda saya membangun channel sudah saya targetkan ke penonton yang tepat sehingga untuk kedepannya channel saya walaupun nge-share banyak channel orang sangat aman ya karena memang target penontonnya sudah tertarget jadi kalau cari target penonton sudah saya bahas ya kita bisa memakai trick of loss video untuk cara gratis untuk cara berbayar bisa pakai google ad dan tetap pakai SEO tentunya teman-teman membuat konten yang bagus ya seperti yang saya jelaskan ya sesuai skill, sesuai hobi sesuai kemampuan dan original ingat isi narasi suara asli itu tujuannya supaya konten Anda aman selamanya nah kira-kira seperti itu saja pembahasan kali ini mengenai cara cepat mendapatkan 4000 jam tayang dan 1000 subscriber tanpa saling kunjung tanpa support sub tanpa gotung royong caranya adalah seperti yang jelaskan tadi mengenai di share di tab komunitas memakai cara yang benar terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati